Hai hei! Hei terima kasih mereka ya Selamat sore Dapak dan بنisikan semuanya Terima kasih setelah pers Blindanya Ucap menunda dari Kapu TA Nah hari ini akan mempresentasikan materi Ini memang hari satu pinah khususnya pada nama teori yang memiliki teori orbital molekul, gaya panggero, ikatan hipogen, dan kata robang. Nah sebelumnya, jangan kamu untuk mengelakkan di hidrogiroholi. Bisa di next slide-nya, Kak. Terima kasih telah menonton. 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 yang menyebutkan melalui suatu atom dapat membentuk perusahaan setengah dengan telan-telan palenisnya maklumat itu adalah di keperbatasan teori-reli yaitu tidak bisa menjelaskan 2,000 maklumat itu setengah 3 dimensi sehingga keperbatasan ini di ekologinya adalah adanya teori-reli yaitu teori optical molecule jadi pada teori kita tanda yang itu, dia lebih membahas tentang bagaimana kemungkinan bagaimana kelaritas dari ergita atomnya itu lebih simple namun masih belum akurasi lagi, untuk lebih akurasi lagi, masa ada teori-regita molekul, itu lebih fangcoi ada teori-regita molekul ini, semua oleh tanpa yang tidak terbala paksasnya sehingga kita masih ke teori orbita molekul teori orbita molekul teori orbita molekul itu menyebabkan teori yang menjelaskan bagaimana tentang tinggi dan penggabungan orbita atom menjadi orbita molekul orbita molekul contohnya pada jambah ada orbita atom hidrogen dikabung dengan orbita atom hidrogen sehingga menggabungkan orbita molekul hidrogen bagaimana oa oa ini dikabung dengan o m kemudian kita selalu mengatasi bahwa orbita atom itu seperti orbita o orbita p nah untuk orbita p ini ada tiga dengannya ada tinggi x, tinggi d tinggi d, tinggi d jadi ada orbita p, ini adalah orbita pd dan juga orbita e atau gambar yang sebelah kanan itu adalah bentuk dari orbita f dan juga orbita p yang saya menaruh pada sendik dsg dan seakan dua kita pakai nanti boleh semua boleh dimasukkan boleh dimasukkan boleh dimasukkan themselves Daerah kebolejadian itu pada molekul kita sedih sebagai orbital molekul Jadi kalau orbital atom kan berarti daerah kebolejadian disempatkan elektron pada atom Kalau orbital molekul itu daerah kebolejadian akan disempatkan elektron pada molekul Nah, kesikapan-kesikapan antar orbital itu kita bisa lihat tadi kan ada orbital S dan juga orbital V Untuk orbital S Ini boleh slide-nya pada slide yang sebelumnya Nah, untuk orbital molekul itu dijadikan menjadi dua Nah, ada orbital molekul ikatan atau kita sebut orbital molekul bondin Dan juga ada orbital molekul antifatan atau orbital molekul antifatan Atau kita ingat pada orbital molekul bondin itu dia paling mengeluarkan Dan pada yang anti-bonding itu paling mengeluarkan Pada yang orbital molekul bondin dia keadanya lebih stabil Ini adalah halter specialize nya Iya, kalau ada orbital molekul... Yang iki lagi lebih lebih stabil Yang kemudian itu Yang kemudian lampu, ada pinci atom yang berkeluh Yang kemudian itu tersebut Jadi highlight alleks... Mas 단 aliaksi dan probadin Boleh jalajend COME делain dari gaya atau menggantikan yang bergabung. Nah, kemudian dalam pembentukan orbital molekul, makin-makin orbital akan paling tinggi, yang satu dengan memperolehnya. Jadi, siap ada dua orbital atau mondil bergabung, itu akan membentuk dua orbital molekul. Yang terdiri dari satu, orbital dikatan, yang mondi, dan satunya lagi adalah orbital yang anti-bondi. Jadi, kita bisa ikutkan, jika ada pembentukan tinggi n orbital atom, maka melakukan n orbital molekul. Dan kita beli dari setengah stemnya, itu orbital yang mondi, dan satunya lagi orbital yang anti-bondi. Misalnya tadi, orbital atom hidrogen, yang dikutukan orbital atom hidrogen, maka akan ada dua orbital atom. Nah, dua orbital atom ini akan melakukan dua orbital molekul. Dua orbital molekul ini terjadi dari yang satunya adalah orbital mondi. Dan satunya lagi, orbital molekul, anti-bondi. Boleh nonton slide-nya, ya? Nah, kita masuk ke ikatan antar-abit, orbital atom. Jadi, kita sudah menanggung, bahwa orbital itu seperti orbital F, orbital P, dan lain-lain. Nah, untuk orbital F itu, sifatnya menulis arah. Kalau tidak, berbentuknya, masuk bola. Sedangkanichtengo, baik itu yang menarang pada ps, jadi, atau sebut, itu sifatnya kota arah. Sehingga hanya menarang pada salah satu tinggal saja, apa jujong di case, tinggi, tinggi, atau tinggi. Nah, apa intifasinya dari sifat-sifat arjita tersebut? Kita tinjau pada arjita F. Arjita F ini kan sifatnya merupi arah. Jika kita tinggal dari arah mana pun, maka akan terlihat jenisnya sama Jadi jika ada dua jenis kerjuta S, jenisnya bola yang paling tinggi, maka akan terlihat ketemu muka Muka bolanya akan bertemu dengan muka bolanya lagi Maka jika muka ketemu muka, ini akan menghasilkan orbital yang namanya orbital signal Atau disini juga nanti akan ada ikatan ikatan signal Nah, simplisasi dari orbital P yang ketemu muka itu bagaimana? Dari yang baru yang orbital S kepada orbital P, jenisnya orbital P itu ada tiga Yang pertama, jika dua jenis orbital S paling kumpang tinggi atau overlapping secara muka ke muka Maka akan menghasilkan sama orbital signal Sehingga ikatanmu juga yang terbentuk ikatan signal Contohnya, ketika ada gambar Ketuan gambar yang kedua itu ada orbital A Dengan orbital P, mereka berkenu muka ke muka Maka akan membentuk orbitalnya orbital signal Jadi ikatan itu ikatan signal Itu untuk yang pertama Untuk yang kedua, jika dua jenis orbital S paling kumpang tinggi secara sisi ke sisi Kita lihat pada gambar yang dibawah yang sebelah kiri Nah, bagaimana jika orbital P itu bergirung sama ke arah kiri Akan sisi ketemu sisi Di ati sisi ke sisi ini akan melakukan orbitalnya orbital P Yang ketiga, bagaimana jika orbital P itu paling kumpang tinggi pada titik simpel Maka nanti tidak akan terbentuk kisatan atau terlarang Dia berada dalam setiap观itasi Jadi di ati sisi terlalu dengan kaki Yang ketiga adalah ketiga pada titik simpel Jadi di ati kiri terlalu dengan kaki Kemungkinan di ati sisi tetap salam Jadi tidak mungkin akan terlalu dengan kaki Tapi sudah ditambahkan kaki Dari 3 kondisi yang mungkin Dari kondisi yang terlebut Dan kaki-kaki paling bergabung Jika tidak ada yang terlalu dengan kakaki bentuknya isapkan dibandingkan dengan orientasi timpang jenis atau orbitalnya jadi pada orbital S itu akan menghasilkan isapkan sigma dan pada orbital T itu akan menghasilkan isapkan sigma dan juga bisa isapkan S kemudian kita masuk ke diagram argita molekul argita molekul itu kita buat dalam bentuk diagram penentuan buat diagram ini berdasarkan dari energinya dari energi yang saling dengar sampai energi yang saling dengar maksudnya kita bawah bahwa energi pada orbital molekul yang bonjini itu lebih rendah dibandingkan dengan argi bonjini dalam pembuatan diajak orbital molekul kita mulai dari yang bonjini juga dulu baru menghasilkan signa argi bonjini penelitian seleksi juga kita mulai dari orbital molekul signa penelitian elektron pada orbital molekul itu sama menggunakan prinsip dengan penelitian pada orbital atom namanya pada gambar ini ada atom orbital atom halitium terlibatkan dengan orbital atom halitium ini memang bisa menentuk sebabnya orbital atom halitium halitium ini kan nomor atomnya sigirat kita mulai dari orbital yang paling rendah gunung yaitu orbital 1s disitu sudah terbisi dua elektron baiknya atom 1 dan atom yang sebulan atom 1 itu yang sejauh kiri dan atom litium yang sebulan yang sejauh kanan yang tengah-tengah itu berdua orbital molekul nah, sebetulnya mereka akan tumpang tinggi atau bergerbu juga membentuk orbital molekul yang ditemukan nah, orbital molekul itu kan akan membentuk dua orbital tadi di awal ada yang bonding dan anti-bonding yang bonding itu bagian bawah yang ada ispatan atau orbital signa 1s kemudian yang atasnya adalah orbital signa 1s yang anti-bonding kalau anti-bonding ditambai dengan padanya tambah bintang yang anti-bondingnya kalau yang tidak ada kembali yang tidak ada kembali nah, untuk yang orbital 1s ini ada dua elektron dan dua elektron digambung yang menjadi empat elektron tempat-empat elektron ini menempatkan seluruh orbital maksud ada orbital signa 1s maupun orbital signa 1s yang bonding yang mengatuhnya anti-bonding kemudian kita masuk ke tingkatan selanjutnya yang orbital 2s disini ada kita satu elektron yang menjadi atom yang pertama dan satu elektron yang kedua sehingga akan ada dua elektron dua elektron ini menempatkan pada peningkatan yang lebih rendah-lebih yang melihatnya pada orbital signa 2s dia dua-duanya menyisi di orbital signa 2s yang bondingnya anti-bondingnya tidak ada kita akan ada dua elektron ini adalah sistem yang pembuatan diagram orbital molekul dari diagram orbital molekul ini kita bisa mengetahui bagaimana keseluruhan dari molekul tersebut dan kita bisa mengetahui sifat kemagnetanya nah pada sifat kemagnetan kita bisa amati pada orbital terakhir di diagram orbital molekul ini jika ada elektron yang paling berpasangan maka nanti sifat kemagnetanya adalah dia magnetis dan jika ada yang tidak berpasangan maka kita penasakannya para magnetis oke boleh dilanjut selanjutnya urutan tingkat energi dalam pembuatan diagram orbital molekul itu ternyata ada perbedaan ini kalau orbital molekul diatomis pada unsur-unsur kedua-dua-dua diantara oksigen apapun diklorin dengan lithium lithium dan nitrogen nah di sini ada perbedaannya di bagian-bagian yang ditutamati di situasi ribu itu adalah orbital molekul untuk oksigen yang ditana untuk yang lithium nah untuk yang oksigen kita nulai dari yang orbital dilapasnya dilapasnya itu sama baik yang oksigen dengan yang lithium namun bagi yang orbital 2p di sini untuk yang bondinya urutan dari pemenuasan pementua generisnya adalah dari orbital sigma 2p yang dulu berarti sigma yang baru orbital c jadi dari orbital sigma dulu baru orbital c nah sedangkan pada orbital molekul yang lithium untuk orbital 2p nya dia nilai di orbital c d 2p baru orbital sigma 2p kenapa ini ada perbedaan di sini karena ada sebagian tingkat energi orbital molekul dari untuk kedua tersebut untuk kedua tersebut boleh mu tulisnya bu nah ini adalah diagram perubahan energi orbital molekul dan molekulnya nah bisa kita lihat dari molekul oksigen dan juga molekul yang bagian 2p yaitu urutan dari orbitalnya adalah dari sigma 2s yang banding dari sigma 2s yang banding dilanjut dengan sigma 2p yang banding lalu ke t2p sigma 2 baru pin untuk yang oksigen dan luker dan kan untuk yang luker sampai kemikagen dia mulai baru yang sigma 2s untuk yang banding kemudian sigma 2s yang banding dilanjutkan dengan pin 2p baru yang sama 2p ini kebedaan singkatannya buatan-singkatannya ini jadi energi semang seperti ini boleh dimasibu? boleh mas klik muda? abu boleh diorder kita lanjut ke objek istatang tadi kita sudah ingin bahwa pembentukan diagram orbital molekul itu bisa menentukan kestabilan dari molekul tersebut nah kita bisa tahu kestabilan molekul tersebut dari menentukan objek istatang objek istatang dari molekul itu bagian ini nah ketentuannya jika nilai objek istatang lebih besar dari 0 berarti molekul tersebut stabilan jika nilai objek istatang sama dengan 0 maka molekul tersebut tidak stabilan dengan peningkatan objek istatang itu adalah setengah dari jumlah elektron ini adalah data panjang istatang dan peningkatan istatang 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 makin besar istatang makin kuat istatang dan semakin kecil panjang istatang ini balonok lagi bu balonok lagi buat bantan 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 kecil buat cilid budek ya Jadi kita mulai ke contoh dan pembahasan Jadi ini contoh dan pembahasannya yaitu menunjukkan order ikatan pada molekul oksigen Jadi kita menunjukkan order ikatan juga kita bisa mengetahui berarti kestabilan dari molekul tersebut Pertama-tama maka kita harus membuat dulu konfigurasi elektronnya Jadi ini akan ada penggabungan atom O dengan atom O membentuk molekul oksigen Nah konfigurasi dari atom O itu sama-sama atomnya 8 maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4 Nah setelah kita tahu konfigurasi elektronnya kita lanjut ke menulis biasa dan apikan molekulnya Yang setelah kode gendam di sebelah kiri untuk atom O yang pertama yang sebelah kanan adalah atom O yang penyelam Kita mulai dari timpatan paling bawah disitu ada orbital 1s Jadi dia 2 elektron di setiap atom di setiap atom ini ada 4 elektron 4 elektron ini sama-tama menempasi keseluruhan dari kerjutan molekul Yang baik itu orbital sigma 1s yang benar-benar artinya orbital sigma 1s yang anti-bonding Jadi sebenarnya kita menempasi keseluruhan orbital 1s Untuk pertimbangan seluruhnya yaitu orbital 2s Di sini ada 2 elektron dari atom pertama, 2 elektron lagi dari atom yang kedua Sehingga ada 4 elektron 4 elektron ini juga semuanya menempasi orbital molekul sebaik pada orbital sigma 2s maupun orbital sigma 2s yang anti-bonding Selanjutnya bisa launching 4 elektron yang 다음 Ada orbital 2P dari kata-kata pertama dan kata-kata yang pecah. Kata-kata dengan kata-kata juga ada di akal kata. Di sini menempatkan yang pertama singkatan yang bondi. Orbital sigma 2P ini. Itu diisi 2. Kemudian dilanjutkan musik yang singkatan orbital P2P. Lalu ini diisi 4. Ada nama yang terisi. Lalu bisa 2 orbital ini mengisi di orbital P2P yang anti-bonding. Lalu di sini ada setelah OP, OAI, OP, OAI. OP itu berarti orbital yang ikatan yang bondi. OAI berarti orbital yang anti-bonding. Termasuk ke menunjukkan albat ikatan. Albat ikatan ini kan tadi pertama dari jumlah. Elektron bonding dikurangi jumlah elektron anti-bonding. Di sini jumlah elektron yang bondingnya kita ikatan yang OP, OAI. OP, OAI kan ada 2, tambah lagi 2 elektron, tambah lagi 5 elektron. Jadi ada 10 elektron. Dan kalau masuk jumlah elektron anti-bonding, kita ikatan yang koase. Koase juga ada 2 elektron. Yang di bawah ini pernah ada 2 lagi elektron. Nah, 1 lagi ada 2 jadi 6. Nah, kita selisitkan. Dulu di kurang 6 adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Maka ada ikatan yang mengikut OP 3 ini bernilai 2. Karena ada ikatan yang lebih dari 5, berarti merekta OP 3 ini lebih dari 1. Selain itu, ada ikatan yang juga biasa mengambilkan berarti jenis ikatan rangka 4. Nah, karena di sini kabelnya 2, maka OCD ini memiliki keta rangka 4. Yang di bawah itu, kita juga bisa menentukan sifat penasmetan-nya. Kita lihat dari di bawah itu, di bagian kapital terakhir, penisian kapital terakhirnya. Itu ada elektron yang tidak berpasangan. Karena tidak berpasangan, maka kita bisa sebut bahwa molekul oksigen ini fiturnya paramagnetik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini contoh dan pembahasan untuk yang kedua, terdapat spesi metrogen dan ion oksigen. Maksudnya dimiliki manakah yang lebih stabil antara metrogen dengan ion oksigen. Kemudian manakah yang merupakan spesi paramagneti. Maksudnya memilihkan konfigurasi elektron di dalam oksigen dalam konteks orbital molekulat. Kita mulai dari yang pertama, menunjukkan spesialan merupakan metrogen dulu atau oksigen. Kita berarti cari satu-satu, mencari perbeifatan dari metrogen dan juga dari oksigen. Untuk mencari perbeifatan, maka kita harus membuat diri biadam orbital molekulatnya. Kita mulai dari yang pertama, menggambar logika molekul mikrogennya. Karena mikrogennya memak atomnya tujuh, maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2s1nya. Sama seperti sebelumnya, penelitian ini tersebut dimilai dari logika atom 1s, kemudian logika 2s, kemudian logika 2p, baik itu px, pb, dan pb. Kita mulai dari ukuran Когда kongsi ada penyelitian yang tersebut,�uran vitaminS dan kongsi ada penyelitian yang tersebut. Ini adalah tandaan yang tersebut menggunakan atom 1s2, kongsi ada penyelitian yang tersebut dikitkan untuk menggunakan 2s2, ini adalah penyelitian yang tersebut. Ketika ada penyelitian yang tersebut untuk menggunakan atom 2s2, itu hanya titik 2s2. Laman ini dipaksasikan ada penyelitian yang tersebut dikitkan suka dengan penyelitian berikutnya. 2x2, 2x2, 2x4 Nah disini sama Bion atau O2 plus Yang disini berhasilkan Keturangan kata elektron lagi Untuk atom oksiden Untuk O2 P Dia ada 4 elektron Dan untuk atom O nya yang satunya lagi Jadi dia Untuk O2 P hanya ada 3 elektron Untuk O2 P Jadi pada O2 P ada 7 elektron dengan pasi Lebih pada gambar Nah disini ada ikatan untuk Yang aksigennya adalah 7 elektron pada ikatannya Ada 2 tambah 2 tambah 6 Jadi ada 10 Bahkan pada yang tidak Antibonnya atau antifatanya 2 tambah 2 tambah 4 5 Disolusikan 5 adalah 5 5 dibagi 2 adalah 2,5 Jadi Orde ikatannya Yang nitrogen adalah 2 Untuk yang oksigen 2,5 Karena orde ikatan nitrogen ini Lebih besar daripada Dari oksigen Maka molekul Nitrogen ini Kita katakan lebih stabil Kemudian Dan Untuk yang soalan sebelum Manapa yang merupakan stasi Paramagnetik Kita lihat dari Kemudian Logika otom paling atur Di logika molekul Ke bagian tengahnya Jadi molekul Nitrogen itu Ke bagian terakhirnya Semua profisi Itu berpartangan Selektronnya Maka dia Gila Dan Apa Ketika Berpartang Tidak Sifat Sifat Tidak Maka Tidak 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 yang orbital malik yang ditanggung, kita akan melakukan paling balasan dengan paling keras kita akan melakukan orbital sigma 2S2, orbital sigma yang antibonding 1S2 dan orbital sigma 2S yang bonding yang ada 2 kemudian sigma antibonding 2S yang ada 2 kak tak pernah diolah semua presentasi jadi na maka itu pemakaran yang kita terjelaskan saya akan melanjutkan terkait dengan gaya thunder wars sebelum kita masuk terlalu jauh pada gaya thunder wars perlu kita ketahui bagaimanakah cicak dan poke bisa memanjat pada permukaan yang letak yang saya jelaskan adalah dalam konteks kimia terlepas dari konteks biologinya ketika telapak kaki toke diperbesar melalui mikroskop elektron maka akan terlihat ribuan fiber berskala 100 nanometer atau perseribu helai rambut di musyak for your information, 1 mikron sama dengan 1.1 nanometer 1 nanometer setara dengan 1.5 meter jadi toke merayap di dingin-ding karena adanya gaya thunder wars gaya thunder wars itu memiliki interaksi antar molekul yang cukup lemah jenis ikatan ini terjadi ketika elektron dari molekul rambut di toke dan elektron dari molekul dingin saling berinteraksi dan menciptakan daya tarik elektromagnetik gaya ini tersimpan di telapak kaki toke atau cicak yang terdiri atas 3 lapisan yaitu lamiraster yang terdiri atas beberapa struktur kemudian ada setai lebih tipis dari lapisan rambut manusia dan seperti lain yang hanya terdiri dari beberapa ratus nanometer jumlah setai ini kaki toke mencapai jutaan hingga menimbulkan gaya rekat yang besar jenis daya tarik inilah yang membantu hewan berjalan di tempatak kaki nah itu mengenai awalan dari gaya tambah manusia secara umum interaksi antar molekul dibedakan atas dua yaitu gaya intramolekul dan gaya antar molekul gaya intramolekul merupakan gaya yang terjadi karena pengikatan atom-atom di dalam molekulnya jadi intramolekul ini terjadi di dalam molekulnya sendiri sedangkan gaya antar molekul adalah gaya yang terjadi atau gaya tarik menarik antar molekul yang berdekatan gaya intramolekul contohnya adalah molekul HCl yang mengalami gaya intramolekul antara atom H dan atom Cl sedangkan gaya antar molekul misalnya molekul HCl dengan molekul HCl mengalami gaya antar molekul gaya antar molekul dan intramolekul memiliki kekuatan yang berbeda gaya intramolekul jauh lebih kuat daripada gaya antar molekul seperti kita lihat pada gambar gaya intramolekul ditunjukkan pada gambar yang sebelah diri yaitu antara atom H dengan atom Cl di mana mengalami gaya intramolekul salah satunya adalah gaya atau ikatan kovalen kemudian gaya antar molekul terjadi antara molekul HCl dengan molekul HCl pada gambar di sebelah kanan energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar molekul adalah 41 kJ dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan intramolekul adalah 930 kJ dari sini kita dapat melihat bahwa gaya intramolekul jauh lebih kuat daripada gaya antar molekul apakah sudah terlihat selanjutnya apakah sudah terlihat selanjutnya saya lanjutkan sebelum kita mengenal gaya van der Waals kita perlu tahu siapa penemu dari gaya van der Waals gaya van der Waals ini pertama kali ditemukan oleh Johannes Gidewik van der Waals di mana pada abad ke-20 ia meneliti mengenai interaksi antar molekul senyawa nantelar dan molekul senyawa polar yang tidak memiliki ikatan hipogen menurut van der Waals interaksi antar molekul tersebut menghasilkan suatu gaya antar molekul yang lemah yang kemudian disebut dengan gaya van der Waals gaya van der Waals ini dinamai berdasarkan nama penemuannya yaitu Johannes Gidewik van der Waals atom-atom di dalam molekul dapat bergabung akibat adanya gaya tarik menarik antar atom di dalam molekul atau senyawa gaya tarik menarik ini disebut dengan gaya elektrostatis itu ada atau gaya kolom gaya van der Waals merupakan gaya tarik menarik yang terjadi akibat adanya fluktuasi distribusi muatan listrik dalam suatu molekul molekul tertentu akibatnya terjadi dipol dipol dalam suatu molekul jadi dari gaya van der Waals ini juga akan menyebabkan terjadinya dipol disini adalah penutuban atau polarisasi dari molekul itu sendiri nah saya lanjutkan gaya van der Waals terdapat 3 hal yang menyebabkan terjadinya gaya van der Waals tersebut yang pertama adalah interaksi pasan yang timbul karena adanya polarisasi molekul tetap kemudian interaksi duitutup yang menyebabkan tarikan elektrostatis antara dua molekul dengan bumen duitutup permanen kemudian yang ketiga adalah gaya dispersi yang diakibatkan oleh duitutup kecil dan bersifat sekejap atau baik tidak semua atom dalam molekul mengalami gaya tarik menarik dengan kekuatan yang sama jadi tidak semua molekul memiliki kekuatan yang sama untuk mengalami gaya tarik menarik kuantitas tarikan atom yang diberikan pada elektron coklat atom-atom yang memiliki elektronegativitas tinggi seperti contohnya adalah F, N dan O yang akan mengarahkan daya elektronnya lebih besar dibandingkan dengan atom yang memiliki keelektronegativitas tinggi elektronegativitas itu juga dimaknai sebagai sebuah kemampuan untuk atom menarik elektron menuju dirinya sendiri pada ikatan kovalen jika kita lihat dalam tabel periodik maka nilai keelektronegativan dalam satu golongan dari kiri ke kanan maka elektronegativitas akan semakin tinggi jika dilihat dalam satu golongan dari atas ke bawah nilai keelektronegativan akan semakin kecil sebagai informasi di bawah unsur gas mulia seperti H, E, N, E dan AR tidak memiliki nilai keelektronegativan hal ini dikarenakan unsur tersebut secenderung sudah setar nah nilai keelektronegativan ini akan menentukan sifat kepolaran atau pengkutuban suatu molekul semakin besar nilai keelektronegativan maka semakin polar suatu senyawa baliknya semakin kecil perbedaan nilai keelektronegativan atau elektronegativitas maka senyawa akan bersifat menggelar selamat menikmati selamat menikmati sebaliknya molekul yang bersifat non-polar akan memiliki nilai momen dipol sama dengan dol momen dipol dapat dicari dengan menggunakan rumus mu sama dengan V dikari dengan R dimana V adalah muatan partial R adalah jarak antara muatan positif dan muatan negatif kemudian mu adalah mu adalah momen dipol atau D by dengan tabel D by di sebelah kanan kita bisa melihat tabel dari beberapa molekul dan nilai momen dipolnya seperti karbon monoksida atau CO dengan F dengan momen dipol 1,78 HBr 1,078 dan H2O 0,82 berikut adalah contoh soal bagaimana menghitung momen dipol salah satunya adalah molekul HCl apabila diketahui panjang ikatan antara atom adalah 1,276 angstrom dengan nilai muatan parsialnya adalah 1,602 dikali 10 pangkat dengan 19 meter diketahui R dan Ki kata yang ditanyakan adalah momen dipol atau Mi kita masukkan ke dalam rumus mu sama dengan Ki dikali R sesuai dengan angka tersebut kita dapatkan nilai 1,99 x 10 pangkat dengan 29 kolom meter 1 kolom meter sama dengan 1 D by dibagi dengan 3,33 10 30 3,3 ini didapatkan dari nilai 1 D by dikali kita konversi ke dalam 1 D by itu sehingga menghasilkan mu sama dengan 5,95 dikali setelah kita mengetahui mengenai momen dipol kita akan masuk ke dalam gaya thunder walls jenis-jenis atau bagian dari gaya thunder walls gaya thunder walls ini terbagi atas gaya dipol dipol gaya ion dipol kemudian gaya dipol terinduksi dan gaya landan atau gaya dispersi yang pertama terkait dengan gaya dipol dipol gaya dipol dipol ini merupakan gaya yang bekerja antara molekul-molekul polar yang memiliki momen dipol semakin besar momen dipolnya maka semakin kuat gaya dipolnya secara singkat saya jelaskan bahwa gaya dipol dipol ini adalah gaya yang terjadi antara molekul polar dengan molekul polar yang tidak memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding dengan gaya dipol di gas dan gaya landan contoh dari gaya dipol dipol ini dapat kita lihat pada nilai misalnya molekul HCL atau molekul HCL dalam cara menarik atau mengalami interaksi gaya landan sehingga menyebabkan gaya dipol atau gaya dipol permanen karena terjadi antara molekul pola pola HCL dengan molekul pola HCL antara molekul SO2 dengan molekul SO2 ini akan terjadi gaya dipol dipol atau gaya dipol kermanen hubungan gaya dipol dipol dengan sukat fisik senyawa adalah semakin kuat gaya tarik-menarik dipol antara molekul akan menyebabkan semakin tinggi pula titik-titik dan bercerere dari senyawa tersebut selanjutnya adalah gaya ion dipol gaya ion dipol ini merupakan interaksi gaya elektrostatis yang menjelaskan mengenai terjadinya suatu ion dapat berupa kation maupun anion dengan suatu molekul pola cara singkat bahwa gaya ion dipol ini terjadi antara ion dengan molekul pola karena kation biasanya lebih kecil daripada sebagai contoh soal larutan NaCl dalam air ion-ion Na plus dan Cl min dikelilingi oleh molekul air yang memiliki molekul sebesar H2O dikelilingi oleh H2O yang disembuhkan dengan topikadagama O dan H2O mengalami gaya atau ion dipol gaya di kation dipol gaya ion dipol lebih kuat dibandingkan dengan gaya dipol hal ini dikarenakan jenis gaya antar molekul yang melibatkan spesion atau moni energi filtro muatan listrik yang lebih tinggi daripada gaya dipol dipol atau dipol gaya ion dipol ini lebih kuat juga daripada gaya ikatan hidrogen contoh interaksi ion dipol seperti yang sudah saya jelaskan selanjutnya adalah gaya induksi atau sesaat gaya dipol sesaat gaya induksi ini merupakan gaya yang terjadi apabila terdapat molekul dipol permanen yang berinteraksi dengan molekul dipol sesaat gaya induksi ini sendung terjadi pada molekul polar molekul senyawa polar dengan molekul senyawa non-polar gaya induksi seperti pada judulnya adalah gaya pendol yang terjadi hanya sesaat dimana gaya ini terimbas atau terinduksi antara molekul-molekul pada molekul-molekul polar dan molekul non-polar gaya dipol sesaat menyebabkan gaya yang menghasilkan gaya imas seperti pada gambar dapat kita lihat pada molekul polar dan molekul molekul polar terjadi gaya dipol dan gaya gaya dipol gaya dipol gaya non-dipol atau gaya induksi gaya thunderbolt sesaat dan lainnya seperti pada molekul af dan ctl selanjutnya bagian dari gaya thunderbolt yang selanjutnya adalah gaya 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 angnya yang paling lemah terjadi pada molekul nantolar dan molekul nantolar lainnya juhan diakibatkan oleh gerakan dari elektron sebagai contoh ketika awan elektron dari atom helium pada gambar mengandung 2 elektron yang dianggap merata secara spasial ini di sekitar intinya kemudian disebelahnya adalah atom Hidrogen Atom Helium yang bersifat non-polar Molekul yang memiliki Molekul ini akan Terimbas Kemudian terjadi gaya landan Atau gaya dispersi Molekul memiliki Sifat polisabilitas Yang berbeda-beda Polisabilitas ini adalah kemampuan Suatu dipol terimbas Yang berkaitan dengan makasam molekul Ketika awan elektron Dari atom Helium mengandung Dua elektron yang diampak merata Secara sparsial di sekitar ini Namun terjadi distribusi Yang tidak merata Ketika distribusi terjadi tidak merata Maka timbulah dipol sesaat Atau gaya landan Dipol ini kemudian mempengaruhi atom Helium Yang lain melalui Tarikan maupun dorongan secara elektrospektif Seperti pada gambar Dapat ketang-tang lihat Bagaimana gaya dipol sesaat Gaya landan jadi Lebih jelasnya Pada gambar disini adalah Terdapat dua molekul senyawa nonpolar-nonpolar Kemudian yang satunya mengalami dipol sesaat Sehingga terjadi Gaya landan dimana dipol sesaat ini Mengibat atau membuat Molekul senyawa yang nonpolar itu terimbas Sehingga terjadi gaya landan Gaya landan ini Juga disebabkan dan berkaitan dengan Masa molekul relatif atau NR Semakin besar masa molekul relatif Maka semakin mudah mengalami polarisasi Yang mengibatkan gaya landan semakin kuat Gaya landan yang semakin kuat Menyebabkan pipi didi dan pipi lalai senyawanya Juga semakin tinggi Gaya van der Waals disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi Yang pertama adalah jenis dipolnya Dimana gaya ini Yang terjadi antara dipol permanen Lebih kuat daripada gaya antar dipol Terinduksi atau dipol sesaat Faktor yang lainnya yang mempengaruhi adalah bentuk molekulnya Molekul yang bentuknya mempanjang Lebih mudah menjadi dipol sesaat Molekul yang bentuknya mendekati gulat Lebih sukar menjadi dipol sesaat Dan lebih sukar dipol sesaat Karena lebih sukar dipol sesaat Tapi pada gambar adalah Bukanah dengan langkah lulus Dengan dua metil protanah Yang langkah santai berjabang Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah jumlah elektronnya Semakin banyak jumlah elektron Maka semakin kuat gaya van der Waals Berarti Eksperimen yang membukung adanya gaya van der Waals ini Diantaranya adalah gaya tarif menarik Angkat molekul yang mempunyai perbedaan ke elektronegatifan Atau ada dipol Kalau gaya tarif menarik itu sangat kecil Yang kedua adalah adanya ikatan antar molekul dari senyawa Yang memiliki perbedaan ke elektronegatifan atau dipol Dengan molekul yang lain yang tidak ada perbedaan ke elektronegatifannya Namun mempunyai pasangan elektron bebas yang berupa awan elektron Eksperimen yang ketiga adalah Adanya ikatan antar molekul dari senyawa Dengan perbedaan ke elektronegatifan yang hampir sama Atau tidak memiliki dipol Nah jadi yang saya dapat sampaikan Mengenai gaya van der Waals Selanjutnya teket dan hidrogen akan dijelaskan oleh rekan saya Terima kasih atas kesempatannya Saya akan melakukan presentasi dari materi ikatan hidrogen Bisa dilakukan slide-nya kak Nah sebelum kita masuk ke materi lebih jauh Mari kita perhatikan dulu sehat yang kami literasikan pada slide ya Seperti yang kita ketahui Ada kondisi di daerah yang memiliki musim saji Di kondisi ini akan menyebabkan Awasan rango itu merimu Berarti buktinya air ini Yang dibagi S itu air terjadi di daerah perumahan Atau tidak sampai ke masalah normal Nah mengapa demikian Kehubungan kita membahas dengan ikatan hidrogennya Ternyata ikatan hidrogen juga Menurutkan pengaruh kepada kondisi Yang kita katakan tadi Sudah 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 dah Terima kasih telah Terima kasih telah Mohon maaf Terima kasih telah menonton Sudah Belum Sudah 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 Belum Sudah Sudah Ya Kalau men Menjawab pertanyaan dari Kaji yang Melayu Setelah Sudah 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 yang lainnya yang baru setelahnya dalam sukunan dosa negra itu dihidupkan sehingga gangguan yang tadi bagian kemudian pada komisitor itu melepul melukul air berdekatan program dalam sukses kecuma yang lebih satu namun yang lebih terdekatan, yang sukses yang lebih terdekat atau berwarna ini maka yang terdekat dikampelkan itu melepul melukul air berdekatan percuma yang lebih terdekat itu pada gambar yang ini kemudian ketika F itu melepul melukul sebaliknya terdekatan program di atas itu H ini menyebabkan melukul melukul air berdekatan percuma yang ditatap soalnya dengan menyebabkan yang menyebabkan di pencet pada gambar yang cing yang ada di sebelah kanan selain nah dengan kata lain, jumlah menyebabkan H2O persatuan kolum dalam wujud cahit itu lebih banyak dibandingkan dalam wujud padat nah dalam peristiwa S tadi mengatungnya S pada padat yang menyebabkan di mesin salju dan apa yang dimaksud dengan ikat ini di program bisa di next slide sudah terlihat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga contoh sebelumnya ini ada melukukolar yang memang memiliki izin-izin yang dikenalkannya kelawanan dalam melukulnya, selesai di kol itu menyebabkan dirinya sendiri sehingga setiap muatan persial kekutus berdekatan dengan kekuatan negatif menarikan dipol yang sangat suat terjadi antara melukul yang hidrogennya sekitar pada serin, gigan, dan nitrogen melukul yang sangat polar terbentuk karena hidrogen yang berdekatan sangat kecil seperti memiliki muatan persial yang terlaku besar nah karena ujung sesikit dari dipol dapat indokasi ujung negatif dipol bersamanya dan rekan angkat kedua dipol beri kelas besar yang meniliki interaksi dan berdekatan di kol itu juga yang dilakukan dengan ikatan hidrogen kemudian ikatan hidrogen meniliki persiapan selaku ikatan antara atom K yang memiliki muatan persial dengan akun yang berdekatan negatif yang memiliki kerasa elektron bedar dengan okses yang 4 seperti F, O, dan N kemudian kita perhatikan gambar yang ditampilkan di sebelah kanan slide berdasarkan gambar tersebut digelaskan bahwa atom-atom yang berdekatan negatif yang tinggi tersebut yaitu adalah F, O, dan juga N jadi dapat disitukan bahwa ikatan hidrogen ini memang berdekatan terbentuk belum berdekatan tersebut berdekatan T, H, dan T, S nah, ada gambar di sebelahnya jika A itu adalah N, maka B ini dapat berdekatan M, T, dan S selain kekutuk akan tersebut maka ikatan yang terbentuk misalnya inginisikan ikatan hidrogen kemudian lihat dari penelitian yang ikatan hidrogen ini kalau inginisikan ikatan hidrogen ini kalau inginisikan ikatan hidrogen ini nah, berikut berikut melupakan contoh ikatan hidrogen contoh senyawa yang meneliti kapan hidrogen yang meneliti kapan hidrogen itu adalah Dho, ada A, dan ada H dan H di sebelah didiklet adalah H2O nah H2O atau air itu meneliti kapan hidrogen di antara melitir-melitir air karena atom-atom dalam air ini melitip dikatkan kovalenturar darah positif pada H2O bisa melakukan hidrogen melarik darah negatif pada melukur H2O yang bersebelahan tarik-menarik ini bentuk ikatan hidrogen dalam fase cair H2O dengan 2 atom hidrogen dan 2 fase elektron bebas itu mampu untuk 4 atom hidrogen antar melukur dengan 4 melukur H2O lainnya yang berikutnya ada gambar 1 kebelah siri dimana bola-bola yang berwarna orange itu diinfektifkan sebagai K dan yang berwarna buru itu adalah kegiatan dimana dapat dari 1 melukur H2O dapat membentuk 4 ikatan program kemudian kita kualitikan melalui sebelah Canon fly itu pada melukur HF dengan 1 atom hidrogen yang ada di тому dan 3 pasangan klik DOS itu waktu-nya nampu membentuk 2 ikatan hidrogen dengan 2 melukur H2O berarti halat diperkat semangat dan dimana kembali 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 untuk tiketan jodoh ini memberikan fungsi yang dilusihkan pada titik-titik beberapa senyawa kita akan lihat sekarang bagaimana titik itu dari ikatan fibrogen nah sifat fisik seperti titik lebur, titik E ini adalah pengaruhi oleh gaya interaksi antarmelukul nah dengan adanya ikatan fibrogen ini sebagai gaya interaksi antarmelukul yang paling kuat memberikan pengaruh yang signifikan pada titik ini beberapa semua hibrida junior dari unsur-unsur itu bolongan 4A hingga 7A nah kita lihat sekarang grafik yang sudah kami setelah diselitakan nah titik bibir dari senyawa hibrida unsur-unsur bolongan 4A yang terlihat dari C, SI, BI, dan SM kemudian saya ingin mengalami peningkatan titik bibir sejalan dengan tergambangnya masa muka kemudian senyawa-senyawa dari golongan 4A, 5A, dan 7A jadi yang 4A itu adalah grafik yang paling bawah yang berwarna merah-merah kemudian golongan 5A yang berwarna hijau kemudian golongan 6A yang berwarna merah dan 7A yang berwarna 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 senyawa-senyawa hidrida dari golongan 6A secara umum juga mengikuti oleh peningkatan titik bibir sama namun khusus pada senyawa NH3H2O bukan AP itu titik bibirnya lebih tinggi dari yang diperkira sen jadi alasannya terjadi peningkatan itu adalah adanya efekan hidrogen antar melaku pada masing-masing senyawa tersebut molekul-molekul yang membentuk ikatan hidrogen itu menjadi lebih sulit untuk dipisahkan senyawa dalam bentuk kairnya itu memiliki titik bibir yang tinggi nah walaupun demikian diperoleh bahwa titik bibir H2O yang dimana kita ketahui H2O ini terdapat pada golongan 6A rata lebih besar daripada H2O yang dupakan golongan 7A dan juga lebih besar dari NH3H2O ini disebutkan oleh sebanyaknya ikatan hidrogen yang terbentuk nah tadi sudah dielakan bahwa ikatan hidrogen di lukur air itu lebih banyak dibandingkan dengan ikatan hidrogen HF dan juga NH3 nah sedangkan setelah titik bibir HF ini tersebut lebih tinggi daripada NH3 kenapa demikian karena H2O lebih elektronik dibandingkan dengan NH3H2O dan ikatan hidrogen di lukur air itu lebih sulit dari NH3H2O yang saya sampaikan dengan ikatan hidrogen untuk selesaikan hidrogen baik terima kasih atas pertempatannya saya izin melanjutkan materi tentang ikatan logam nah sebelum kita lanjut mungkin kita bisa melihat fakta unik dari logam tersebut jika misalkan kita bandingkan dengan benda padat lainnya seperti bata itu akan kecah jika kita pukul berbeda halnya dengan logam dia tidak mudah kecah ketika kita pukul jadi bahkan dia tidak rusak dalam suhu ruangan ketika dipukul nah apa yang menyebabkan hal tersebut sekarang kita akan bahas dalam materi ikatan logam ini yang pertama kita mulai dari pengertian dan sifat logam itu sendiri ikatan logam adalah ikatan antar atom yang melibatkan elektron valensi yang terdelokalisasi atau yang sering disebut dengan lautan elektron yang bersama-sama digunakan oleh semua atom dalam padatan logam nah jika kita lihat disini adalah sebuah model atom jadi dimana menunjukkan bentuk ikatan logam tersebut jadi atom-atom disini penguatan positif disini dikelilingi oleh lautan elektron next contoh contohnya misalkan pada susunan atom logam natrium dalam lautan elektron jadi natrium itu mempunyai struktur elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ketika atom natrium saling mendekat elektron dalam orbital atom 3s dari salah satu atom natrium membagi ruang elektron atom tetangganya untuk membentuk orbital melekul elektron-elektron dapat bergerak bebas dalam orbital melekul tersebut sehingga menyebabkan elektron-elektron terlepas dari atom induknya nah elektron-elektron inilah yang dikatakan mengalami delokalisasi oh dia dia sudah di next oh lewat oke deh nah susun susunan atom logam itu ada dua jenis yaitu susunan atom logam dengan koordinasi 12 dan koordinasi 8 nah untuk koordinasi 12 yang di next dia Halo dia Nah untuk susunan atom koordinasi 12 itu maksudnya adalah setiap atom dalam struktur memiliki 12 atom tetangga yang bersinggungan dengannya Nah logam seperti inilah yang dikatakan sebagai logam yang berkoordinasi 12 Penentuan koordinasi setiap atom harus dilihat keseluruhan lapisannya Yaitu baik pada lapisan atom itu sendiri, lapisan bawah maupun lapisan atas di mana atom-atom tetangga itu bersinggungan dengannya Seperti yang kita lihat pada gambar Pada lapisan atom itu sendiri misalkan berada pada lapisan tengah Lapisan pertama yaitu setiap atom memiliki 6 atom tetangga yang menyentuhnya Sedangkan pada gambar berikutnya di lapisan atas terdapat 3 atom pada lapisan ini ditentuh 1 atom pada lapisan pertama Untuk model koordinasi 8 Yang ini merupakan model koordinasi 8 Jadi pada koordinasi 8 ini terdapat 1 golongan dalam beberapa logam Terutama pada golongan 1 dalam tabel periodik unsur-unsur Tersusun kurang efisi yang dimana setiap atomnya hanya memiliki 8 atom tetangga yang menyentuhnya Nah sebetulnya atom ini disebut dengan atom yang berkoordinasi 8 Jadi kalau kita amati pada gambar ini Lapisan pada atom itu sendiri Setiap atom itu sendiri dari lapisan atas, lapisan tengah, atom itu sendiri, dan lapisan bawah Nah pada gambar ini menunjukkan bahwa tidak ada atom yang saling bersinggungan antara satu atom dengan atom lainnya Atom-atom itu hanya bersinggungan dengan atom-atom pada lapisan atas dan bawah Pada gambar sebelah kanan Jadi kita bisa lihat bahwa atom tersebut bersinggungan dengan 8 atom tetangganya Yaitu 4 atom pada lapisan atas dan 4 atom pada lapisan bawah Next dia ke sifat-sifat logam Mohon maaf ini Bapak Ibu mungkin karena sinyalnya kurang baik jadi agak loading Ya kita lanjutkan ke sifat-sifat logam Jadi sifat logam yang pertama itu adalah keras dan rapuh Kemudian dia merupakan konduktor listrik yang baik Dia juga sebagai kotor yang baik Kemudian memiliki titik nidih dan titik leleh yang cenderung tinggi Kemudian memiliki sifat berkilau atau kilap Dan memberikan efek fotolistrik dan termioni Selanjutnya tentang sel satuan dan struktur kristal logam Nah sel satuan atau struktur kristal logam ini ada beberapa jenis Yang pertama adalah kubus berpusat muka Jadi kubus berpusat muka disini maksudnya Dimana terdapat atom di setiap sudut kubus Ditambah masing-masing satu buah atom di setiap permukaan atau sisi kubus Nah sifat ini banyak dijumpai pada logam seperti logam tembaga Aluminium, perak, dan emang Kita lihat pada gambar ini Jadi misalkan di model A sel satuan dengan bola-bola yang rapat Kemudian di model beli ini dimodelkan sel satuan dengan bola-bola yang berreduksi Misalkan yang ini adalah agregam Contoh struktur kristal logam yang kedua atau model yang kedua Adalah Kubus berpusat badan Nah dimana struktur kristal ini mempunyai atom di setiap sudut kubus Ditambah setiap atom di dalam kubus Jadi di setiap sudutnya ini ada sudut kubus ditambah dengan sebuah atom di dalamnya Ini yang dimaksud dengan kubus berpusat badan Seperti yang ditunjukkan oleh gambar Pada gambar ini Next Model ketiga adalah kemat rapat kristagonal Kubus berpusat heksagonal Jadi pada kubus berpusat heksagonal ini Permukaan atas dan permukaan bawah sel setiap model ini Terdiri dari enam atom yang membentuk heksagonal yang teratur Dan mengelilingi sebuah atom di tengah Nah bidang lain yang mempunyai tiga atom ditambah ke dalam sel satuan Terletak dalam bidang atas dengan bidang bawahnya Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini Nampak sel satuan dengan bola-bola yang serilusi Next Nah yang berikutnya berkaitan dengan aloe Jadi aloe ini adalah larutan logam secara parsial atau lengkap Dari satu atau lebih unsur dalam matriks logam Aloe yang lengkap menghasilkan mikrostruktur fase pada tunggal Sementara aloe parsial menghasilkan dua atau lebih fase yang kehomogenanya Didistribuskan tergantung pada perlakuan panas atau hispulutermal Nah seperti contoh disini Aloe itu dibedakan menjadi dua Ada aloe selitan dan aloe substitusi Nah pemanfaatannya atau kegunaan aloe dalam kehidupan sehari-hari Bisa kita lihat pada slide selanjutnya Nah beberapa kegunaan aloe Jadi dimana kita ketahui aloe itulah campuran dari beberapa logang Nah dimana misalkan contoh yang pertama logang utamanya jika aluminium 95% Nah sedangkan atom utama yang lain misalkan kukrum dan bahan lainnya Itu disebut jenis aloenya adalah duralumin Nah itu biasanya digunakan sebagai bahan badan pesawat Kemudian ada juga yang kedua Jika bahan logang utama yang digunakan besi 99% Dengan campuran karbon 1% itu menghasilkan jenis aloe keluli Nah itu biasanya digunakan sebagai bahan besar bangunan Dan peralatan rumah tangga lainnya dengan berbagai jenis atau nama aloe yang lain Nah selain itu juga aloe digunakan sebagian besar implant medis Termasuk stand koroner yang telah dibuat dari aloe tahan api atau tahan korosis Seperti baja antikarat 316L, aloe titanium, dan aloe COCR1 Itu beberapa pemanfaatan atau kegunaan dari aloe Yang merupakan campuran dari lokal Terima kasih telah menonton! Baik, seperti yang saya sampaikan dan presentasi dari kelompok kami mengenai ikatan kimia, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silahkan moderator. Saya ingin terima kasih Bu Ayu atas penyajian materinya dan juga pengaruhkan bagian lainnya. Jadi, kemungkinanlah penyagaan materi dari kelompok kami mengenai ikatan kimia. Dan yang titisnya pada materi, ikatan materi dari kelompok kemudian saya gaya kandarul, ikatan kimia dan juga ikatan kimia. Dan kami mengadari apa yang kami sampaikan yaitu makin memiliki kekurangannya. Dan terlebih dahulu, pada kesempatan kali ini kami memberikan kesempatan kepada rekan yang lainnya dan juga Bapak Mungan untuk memberikan masukan terhadap apa yang kami sampaikan. Untuk waktunya kesempatannya saya persilakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!